Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Live Instead Ramai yang mula bercakap Ramai yang mula memberikan pandangan Memberikan komen Berkaitan dengan titah adendum Ataupun tambahan Dimana Najib sendiri Selaku Menjadi individu Di dalam, saya boleh katakan Najib yang menjalani hukuman penjaranya hari ini Yang sendiri mendakwa Terdapat titah tambahan itu Disebutkan juga dan disahkan juga oleh timbalan Perdana Menteri berkaitan dengan ini Yang menyebut Najib boleh menghabiskan Baki hukuman penjaranya di rumah Nah saudara-saudara Banyak pandangan yang diberikan Namun ada satu Ulasan daripada Syabuddin yang sangat-sangat menarik untuk kita dengar Menurut Syabuddin Pada 18 April Jika sudah sahi Titah adendum memang ada Keluarkan sajalah Najib daripada penjara Habis cerita Dan di dalam perkongsian yang lain Di dalam Syabuddin Husin Bolehkah kerajaan Tidak melaksana Malah Menderhaka Titah agung Nah di dalam tulisan daripada Syabuddin Husin Bolehkah kerajaan Tidak melaksana Malah Menderhaka titah agung Soal Syabuddin Sama ada kita suka atau tidak Najib Razak diberi hukuman Tahanan rumah Persoalan paling besar sekarang Ialah Mengapa titah adendum Oleh yang dipertuan agung ke-16 Berkaitan perkara itu Tidak dilaksanakan oleh kerajaan Malah Seolah-olah Disembunyikan Nah Betul juga Kita boleh lihat Kerajaan tidak mengumumkan perkara ini Namun beberapa pihak sudah mendakwa Seolah-olah kerajaan menyembunyikan Begitu juga Soal Syabuddin Adakah Sebenarnya Tidak ada Ataupun tidak wujud Titah ini Ataupun Sebenarnya Dakwaan daripada Zahid Dan juga Najib Sebelum ini Adalah tidak benar Ataupun dakwaan tidak berasas Nah ini menjadi persoalan Menurut Syabuddin Secara kasar Dan di mata Sebahagian Besar rakyat Dan orang Melayu Perbuatan tidak melaksanah Dan menyembunyikan Titah Agong Adalah suatu perbuatan berhaka Dan tidak sepatutnya berlaku Sama sekali Bukankah Agong merupakan Ketua Negara Yang mana Titah Baginda Bukan sahaja harus dihormati Bahkan Mesti dilaksanakan Dengan sebaiknya Berdasarkan Nafi David Ahmad Zahid Yang setuju menjadi saksi Kepada permohonan Najib Ngesakan Kewujudan Titah Adendom itu Jelas beliau Mengetahui Mengenai Wujudnya Titah tersebut Pada 30 Januari 2024 Yaitu Sehari selepas Titah itu Ditandatangani Oleh Agong ke-16 Pada 29 Januari 2024 Nah menurut Syah Budin Lagi Mewakili dan Seterusnya Bolehkah Titah Agong Tidak dilaksana Dan diderhakai Oleh kerajaan Soal Syah Budin Mewakili dan bersama Rakyat Malaysia Yang tetap setia Kepada Raja Saya juga inginkan Jawapan Daripada Kerajaan Madani Mengenai Persoalan ini Nah Di dalam artikel Ataupun di dalam Berkongsian yang lain Daripada Syah Budin Jika Sudah Sahi Titah Adendum Memang ada Keluarkan sajalah Najib Daripada penjara Habis cerita Berdasarkan Afidavid Kemukakan oleh TPM Ahmad Zahid Bagi menyokong Permohonan Najib Untuk mengesahkan Kewujudan Titah Adendum Yang di Pertuan Agong Ke-16 Membenarkan Bekas Perdana Menteri Itu menjalani Tahanan rumah Bagi Bagi hukuman Penjaranya Boleh disimpulkan Bahawa Titah tersebut Adalah 99% Wujud Dan menurut Syah Budinusin Maka Sebagai jalan tengah Dan agar Isu tidak terus Dipanjangkan Biarlah Najib Menjalani Tahanan rumah Sebagaimana Di titah Yang penting Di mata rakyat Kerajaan Madani Ini Dilihat akur Hormat Dan tidak Derhaka Terhadap Titah diraja Habis cerita Pandang pening kepala Menurut Syah Budin Nah Saudara-saudara Berkaitan dengan Ulasan daripada Syah Budinusin Dan berkaitan dengan Kenyataan-kenyataan Berkaitan dengan Isu ini Apa yang kita boleh Komen Ataupun apa Pandangan Anda semua Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan Bapak-bapak yang Amat dihormati Saudara-saudara Sudah pasti Beberapa ketika Kebelakangan ini Kita dikejutkan Dengan Isu Keputusan Pemenjaraan Ataupun Pengampunan Najib Razak Bekas Perdana Menteri Bekas Presiden UMNO itu Mungkin Ada yang Sudah mendengar Berkaitan dengan Titah Adendum Ataupun Tambahan Yang disebut-sebut Ramai Bahkan Disahkan oleh Presiden UMNO hari ini Zahid Hamidi Yang juga Timbalan Perdana Menteri Yang mengesahkan Terdapat Titah itu Nah Sedera-sedera Menurusi Apa yang berlaku Berkaitan dengan Isu ini Seorang Peguam Telah memberikan Pendapat Yang mengejutkan Ramai Bolehkah Agong Beri Titah Tahanan Rumah Ini Pendapat Peguam Peguam Melahirkan Kebimbangan Terhadap Dakwaan Najib Razak Mengenai Titah Tambahan Diraja Supaya Dia Menghabiskan Baki Hukuman Penjara Dengan Menjalani Tahanan Rumah Bercakap Kepada Malaysia Kini Pengamal Undang-Undang Mempersoalkan Apakah Pengampunan Diraja Boleh Meliputi Peruntukan Tahanan Rumah Peguam Go Cia Yi Berpendapat Kuasa yang Dipertuan Agong Untuk Memberikan Pengampunan Harus Dihadkan Kepada Perundangan Sedia Ada Untuk Menjatuhkan Hukuman Ini Kata Go Sama Ada Memberi Pengampunan Penuh Kepada Najib Atau Mengurangkan Hukuman Terhadap Bekas Pendana Mencik Itu Kita Tidak Pasti Pada Ketika Ini Apakah Maksud Titah Tambahan Yang Didakwa Itu Apabila Menyebut Tentang Tahanan Rumah Adakah Ia Menyatakan Keadaan Sebenar Tahanan Rumah Ini Ia Boleh Menjadi Sangat Kabur Yang Seterusnya Akan Menjadikan Titah Sedemikian Tidak Boleh Dikuat Kuasakan Adakah Ini Bermakna Perintah Berkurung Atau Sekatan Sepenuhnya Di Rumah Soalnya Sementara Itu Peguam Andrew Ku Turut Berkongsi Pandangan Yang Sama Ku Berpandangan Titah Agong Atau Lembaga Pengampunan Untuk Memerintahkan Tahanan Rumah Boleh Melanggar Perlembagaan Memetik Perkara 42 Dalam Kurungan 1 Dan 42 Dalam Kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan Dia menyuarakan Kebimbangan Sama Adat Kuasa Agong Untuk Memberikan Pengampunan Dan Meringankan Hukuman Boleh Merangkumi Kuasa Untuk Menitahkan Seseorang Yang Disambitkan Kesalahan Menjalani Hukuman Dengan Cara Tertentu Perkara 42 Dalam Kurungan 1 Menyatakan Agong Berkuasa Memberi Ampun Tunda Hukum Dan Legah Hukum Berkenaan Dengan Segala Kesalahan Yang Telah Dibicarakan Oleh Makam Tentera Dan Segala Kesalahan Yang Dilakukan Dalam Wilayah Persekutuan KL Labuan Dan Putrajaya Dan Raja Atau Yang Dipertuan Agung Maafkan Sehat Yang Dipertuan Negeri Sesuatu Negeri Berkuasa Memberi Ampun Tunda Hukum Dan Legah Hukum Berkenaan Dengan Segala Kesalahan Lain Yang Dilakukan Dalam Negerinya Persoalan Yang Umum Yang Mungkin Diajukan Ialah Sama Ada Perkataan Memberi Ampun Tunda Hukum Legah Hukum Meremitkan Menggantung Dan Meringankan Hukuman Boleh Dikatakan Menerangkan Cara Sesuatu Hukuman Itu Dilaksanakan Kataku Kepada Malaysia Kini Titah Adendum Untuk Tahanan Rumah Najib Memohon Kebenaran Untuk Memulakan Semakan Kehakiman Bagi Pelaksanaan Titah Tambahan Oleh Yang Di Pertuan Agong Sebelum Ini Berkaitan Pengurangan Hukuman Penjara 12 Tahun Kepada 6 Tahun Dan Pengurangan Denda 210 Juta Kepada 50 Juta Menurut Afidavid Sokongan Yang Dibuatnya Najib Mendakwa Titah Adendum Dalam Pengampunan Diraja Membenarkan Dia Untuk Menghabiskan Bagi Hukuman Penjara 6 Tahun Dengan Tahanan Di Rumah Adakah Dengan Ini Najib Akan Dibebaskan Tidak Lama Lagi Itu Menjadi Persoalannya Menurut Salina Permohonan Semakan Kehakiman Itu Najib Mendakwa Agong Mengeluarkan Titah Adendum Itu Pada 29 Januari Hari Yang Sama Hukuman Terhadapnya Dikurangkan Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Terima